Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi serial. Jika teman-teman sebelumnya sudah berhasil mengupload program dari komputer ke Arduino, itu sudah terjadi komunikasi antara komputer kita dan Arduino. Komunikasi-komunikasi seperti ini yang dapat kita manfaatkan agar kita bisa mendapatkan data-data sensor dan sebagainya melalui sebuah komunikasi yang kita namakan komunikasi serial. Definisi lebih lengkapnya bahwa komunikasi serial ini salah satu metode komunikasi untuk mengirimkan data sekian bit pada waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam 1 detik kita mengirimkan data sebesar 9600 bit. Dalam 2 detik kita mengirimkan data 5 bit. Inilah data untuk komunikasi. Dan komunikasi serial ini datanya dikirim dan diterima menggunakan kabel. Dalam hal ini, ketika kita menggunakan Arduino Uno yang ingin dihubungkan dengan komputer kita, kita bisa menggunakan kabel USB. Selanjutnya kita akan praktik bagaimana cara mengirimkan data dan menempatkan data dari komputer ke Arduino dan dari Arduino ke komputer kita. Terima kasih telah menonton!